Hujan yang terus mengguyur kota Makassar dan sekitarnya mulai mengakibatkan banjir di sejumlah titik di kota Makassar. Salah satu wilayah yang hampir setiap tahunnya mengalami banjir ialah kawasan Promenas Antang, tepatnya di jalan Ujung Bori Raya Blok 8. Tinggi air yang melebihi 1 meter membuat warga terpaksa mengungsi dan memindahkan barang-barang milik mereka agar tidak rusak. Ironisnya bencana ini setiap tahun terjadi namun tak pernah diberikan solusi oleh pemerintah kota Makassar. Nah ini yang susahnya, sepertinya tidak ada solusinya dari pemerintah kecamatan dan kelurahan. Karena ini sudah tiap tahun malah justru yang anehnya itu dia bikin pintu air. Pintu air, seolah-olah yang enggak bersalah, nah justru harusnya kita buka air supaya bisa jalan. Ini tidak dia bikin pintu air, yang saya sosalkan Pak RW dengan RT tidak mau komplain bahwa ini tidak sotok untuk di sini. Pemukiman warga di kawasan Promenas Antang ini mulai terendam banjir sejak Kamis dini hari. Hingga saat ini mereka harus mengevakuasi keluarga dan barang-barang mereka sendiri tanpa bantuan pemerintah setempat. Bahkan sejumlah rumah terlihat kosong ditinggal penghuninya. Ya jadi kota Makassar memang sejak seminggu hari ini terus digulur hujan dimana hingga saat ini kita masih bisa merasakan bagaimana curah hujan yang cukup tinggi di kota Makassar. Dan akibatnya adalah beberapa daerah atau beberapa titik di kota Makassar mengalami banjir. Dan seperti yang terjadi saat ini di jalan ujung Bori Raya, Promenas Antang, Blok 8, kita bisa melihat sendiri kondisi ketinggian airnya ini sudah hampir kurang lebih 1 meter ketinggian air. Dan beberapa rumah warga bahkan ada yang sudah setemaknya tenggelam. Dan terpaksa juga membuat warga harus menyevakuasi barang-barang mereka serta keluarga mereka untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi supaya bisa mengamankan barang-barang mereka. Dan beberapa warga juga tadi mengumpahkan bahwa yang mereka butuhkan saat ini adalah solusi. Karena setiap tahunnya wilayah ini menjadi salah satu daerah yang cukup sering mengalami banjir dan hampir setiap tahun di musim begin terus mengalami banjir. Dan masyarakat tempat berharap pemerintah memberikan solusi bukan hanya bantuan. Terima kasih telah menonton!